Sedara dua medali perunggu kembali diraih atlet Indonesia dari ajang Paralimpia The Tokyo 2020. Medali disumbangkan pelari nomor 100 meter putra, Sabto Yogo Purnomo dan atlet tenis meja David Jacobs. Sabto Yogo Purnomo tampil dari lintasan para atletik nomor lari 100 meter putra kategori T37. Sabto Yogo finis ketiga dengan catatan waktu 11,31 detik. Prestasi ini diluar dugaan Sabto karena sebelumnya ia hanya ditargetkan memecahkan rekor pribadinya. Sabto berterima kasih atas dukungan masyarakat, Presiden Jokowi, Menpora, NPC Indonesia dan pelatih. Sabto menjadi penyumbang medali kedua untuk Indonesia setelah atlet angkat berat, Nienengah Widias. Ucapan selamat diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo di akun Instagramnya. Presiden menulis, Indonesia menambah satu medali dari Paralimpia The Tokyo 2020 Jumat sore ini. Sabto Yogo Purnomo, atlet yang berlaga di nomor lari 100 meter T37 putra, berhasil meraih medali perunggu dengan catatan waktu 11,31 detik. Selamat kepada Sabto Yogo Purnomo. Medali perunggu juga disumbangkan atlet tenis meja kelas 10, David Jacobs. Di semifinal, David harus mengakui keunggulan wakil Perancis. Meski tidak melangkah ke final, David tetap berhak mendapatkan perunggu karena untuk memperebutkan tempat ketiga tidak perlu bertanding lagi. David meraih perunggu bersama atlet asal Montenegro. Kita sudah bersama dengan peraih medali Paralimpia The Tokyo Sabto Yogo Purnomo yang saat ini masih berada di Tokyo, Jepang. Selamat petang, Mas Sabto. Ya, selamat malam. Selamat malam waktu Jepang. Kami ucapkan selamat untuk Mas Sabto ya, yang bisa meraih perunggu. Terima kasih. Ini pasti senang banget Mas Sabto karena tadi dibilang bersyukur banget karena tidak hanya meraih rekor pribadi, memecahkan rekor pribadi, tapi juga dapat perunggu Mas Sabto. Gimana bisa cerita? Sangat senang sekali soalnya ini kejutan ya. Kejutan diri sendiri terus bagi tim, juga bagi negara. Bisa cerita Mas Sabto saat lagi tanding itu siapa yang waktu itu diwaspadai dan wah ini berat nih lawan yang ini nih gitu Mas Sabto? Terutama sebelum bertanding itu Rusia. Kenapa Rusia Mas Sabto? Dari tahun 2019 itu sudah ketemu di Dubai Championship. itu di urutan 1 sama 2 itu Rusia. Rusia yang Amerika itu baru ketemu kali ini. Sebenarnya nggak diduga-duga itu dari Amerika. Dan ternyata hasilnya Mas Sabto bisa mepet banget ya sama peraihan waktu dari Rusia dan Amerika ya? Iya, mepet banget. Mas Sabto apa sih yang dilakukan saat pertama menang dari tanding lari kemarin? Wujud syukur terutama ya terus Terima kasih kepada tim-tim gitu Terus Yang di rumah terima kasih atas dukungannya Langsung telpon orang tua nggak Mas Sabto saat itu? Saat itu ya langsung Walaupun sebentar ya gitu Apa yang diucapkan Mas Sabto? Nggak banyak kata-kata sih cuma aduk Soalnya kejutan Kejutan dan nggak nyangka banget ya bisa dapat medali perunggu Nggak nyangka banget Mas Sabto Apa yang waktu itu Mas Sabto lakukan untuk bisa mendorong akhirnya melebihi dari target Targetnya cuma mecahin rekor pribadi tapi dapat terungguh Apa yang dilakukan Mas Sabto? Latihan dengan sungguh-sungguh terus mengikuti program latihan dari pelatih Setiap program harus diikuti semua gitu aja sih Terus mental Mentalitas Sama Yakin kepada diri sendiri Mas Sabto habis ini apakah masih akan bertanding di nomor lain Mas Sabto? Kalau Iya nanti masih bertanding di nomor 200 meter Kapan itu Mas Sabto? Dan pasti masih persiapannya masih ketat ya sekarang ya? Iya masih panjang sonnya nanti bertandingnya tanggal 3 September Apa targetnya setelah ini Mas Sabto? Sudah ada medali perunggu dibawa pulang Nanti masih ada pertandingan 200 meter Target setelah ini nanti saat pulang ke tanah air apa Mas Sabto? Kalau target masih sama ya pecah rekor pribadi Terus juga masuk final Mas Sabto Kita semua mendapat informasi bahwa Mas Sabto ini atlet para atletik Yang memiliki serebral palsi ya Yaitu bisa dijelaskan Mas Sabto Bagaimana dengan memiliki serebral palsi ini Menjadi inspirasi untuk justru bekerja lebih keras Dan mendapat dan berprestasi untuk tanah air Mas Sabto Pasti kan gerakan fungsinya nggak normal gitu Di bagian tangan terutama tangan terus Sarab-sarabannya itu kaku Bagaimana bisa menggunakan Justru nggak minder Justru nggak patah semangat Tapi justru malah semangat Membuktikan bahwa saya bisa berprestasi Mas Sabto Karena disini itu banyak yang Men support Saya untuk Apa? Berprestasi gitu Untuk berlatih keras Pendapatkan prestasi terbaik Ya berlatih keras supaya bisa berprestasi Baik Terima kasih Terima kasih banyak Dan sekali lagi Selamat Mas Sabto Yogo Purnomo Dan kita doakan juga untuk Mendapat medali berikutnya Di pertandingan berikutnya 200 meter ya Terima kasih Mas Sabto Tuhan bergabung bersama kami di Kompas Petang Terima kasih